Ismail Haniyeh dimakamkan hari ini di Doha, Qatar. Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12, Yusuf Kala, ikut menghadiri prosesi pemakaman Ismail Haniyeh. Lalu bagaimana kondisi di sana pasca pemakaman dan bagaimana konstelasi politik Timur Tengah ke depan usai meninggalnya Haniyeh? Kita akan berdialog bersama Yusuf Kala di Doha, Qatar. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Jekal. Assalamualaikum. 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 Selamat malam. Pak Jekal, sebagai salah satu delegasi Indonesia yang hadir ke Qatar di pemakaman Ismail Haniyeh, mungkin bisa digambarkan kepada kami bagaimana kondisi di sana usai pemakaman, Pak? Ya, tadi dimulai dengan selai Jumat, kemudian selai Jumat setelah itu selai jenazah dan doa dan pidato-pidato yang emosi daripada pimpinan-pimpinan. Presiden yang dihadiri oleh banyak delegasi-delegasi dari negara-negara Islam lainnya seperti Turki, Iran, Kuai, Malaysia, dan di Timur Tengah tentu banyak yang hadir. Ini menggambarkan bagaimana dihubungan kepada Presiden yang digambarkan dalam suasana ini. Baik. Pak Jekal, ini kan kematian dari Ismail Haniyeh memicu panasnya kondisi politik di Timur Tengah. Bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi politik di sana saat ini, Pak? Ya, pertama tentu menimbulkan emosional dan juga meningkatnya suhu politik di dan juga lapangan. Khususnya di Presiden, di Gaza dan kesiapan Iran, kesiapan Turki untuk memberikan, mereka mengancam untuk pembalasan. Tapi bagi kita semua, kita mengharapkan bahwa ini bagi semua pihak, ini sudah terlalu banyak korban yang jatuh. Sehingga ada pihak yang memang memperjabatkan diri, tapi kita mendukung upaya-upaya perdamaian yang dilancarkan. Tapi yang pertama mereka harus berhubungan, di Presiden sendiri, antara Fatah dengan Ahmad. Dan itu juga kita semua berusaha untuk lebih mempertemuan mereka. Nah, sampai itu memang suasana di sini, semua pihak ya siap siaga seperti itu, terutama Iran dan Turki dan juga di Presiden, di Gaza tentu lebih meningkat upaya. Tentunya juga, Pak, pihak Israel yang seperti tahu, karena kekuatannya di Batu Amerika, tentu juga siap menghadapi segala macam kemungkinan. dan mudah-mudahan ini semuanya dapat disaatasi. Saatnya tentunya terlalu banyak yang lebih baik. Dicatat sejata dahulu dan dicatatkan. Baik. Pak JK, Anda tadi mengatakan bahwa ketika pidato pasca pemakaman Ismail Haniyeh, ada pidato-pidato yang emosional. Bisa Anda jelaskan seperti apa pidato tersebut dan kemudian bagaimana kondisi emosional dari masyarakat yang ada di sana, Pak? Ya pidato tentu upaya untuk lebih meningkatkan semangat para pejuang-pejuang Gaza dan juga bagaimana menceritakan posisi dan langkah-langkah perjuangan daripada Ismail Haniyeh, yang luar biasa dan dukungan daripada negara-negara Timur Tengah ini. Dan ada juga negara Timur Tengah yang tentunya menjaga padahal. sebuah jatuhkan mereka itu terang. Baik. Pak JK, ini kita melihat bahwa salah satu pemimpin tertinggi di Iran sudah mengatakan akan menyerang balik Israel atas kematian Haniyeh. Anda melihat kedepannya seperti apa, Pak? Mengenai perdamaian di Timur Tengah, apakah ini pengaruhnya akan sangat besar atau seperti apa? Ya, pasti pengaruhnya akan menyerang. Pasti akan meningkatkan tesi setelah ini. Tapi biasa di Timur Tengah ini kan ancam-mengancam selalu ada. Walaupun kemudian hal tersebut terdiri terkimbangkan dengan baik. Karena ini berperang tentunya mempunyai kancur ramai-masing. Kancur yang mengawal-masing, yang diserang. Jadi, seharap, kita harap dari sisi Indonesia bagaimana melanjutkan upaya-upaya rekonsiliasi dan kecacatan sejata yang ada di sini. Dan itu juga mereka minta para Indonesia untuk itu. Jadi, kita semua berhubungan bagaimana. Kita menuju ke situ. Baik, Pak JK terkait dengan langkah Indonesia, kira-kira apa saran Anda untuk bisa menindaklanjuti situasi ini? Apa langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk menjaga perdamaian? Yang pertama, yang paling tidak, sebelum persatukan mereka dan mereka ingin mulai berunding itu di Indonesia juga. Jadi, kita berhubungan bagaimana pemerintah untuk menerima mereka di Jakarta kedua-dua pihak yang yang patah dengan di sini. Kemudian, mendekati juga mengadakan pemikiran-pemikiran dengan Israel. Pihak-pihak ada. Kan, Israel juga sebenarnya tidak semua ingin terang. Mungkin ditanya yang berkeras, tapi yang lainnya ingin damai juga. Karena korbannya kedua-dua pihak ada. Walaupun lebih banyak dikasar. Tapi, bukan suara seperti itu. Oke, baik. Kita sama-sama berharap akan eskalasi konflik di Timur Tengah yang bisa diredam dan juga tetap menjaga perdamaian dunia. Terima kasih telah bergabung malam hari ini bersama kami, Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan juga ke-12, Yusuf Kala. Selamat malam waktu Indonesia, Pak. Jika sehat selalu. Assalamualaikum.